Intro Sahabat dokter gigi channel penambalan gigi merupakan suatu prosedur yang umum dilakukan oleh dokter gigi untuk memperbaiki kerusakan pada gigi yang mengalami karies gigi atau gigi berlubang atau mengalami cedera atau trauma Nah proses ini melibatkan penggunaan bahan tambalan tentunya untuk mengisi lubang gigi atau kerusakan pada gigi sehingga bisa mengembalikan bentuknya, fungsinya dan tentunya estetika gigi yang terkena Nah berikut ini sahabat dokter gigi channel kita akan bahas mengenai proses penambalan gigi yang sahabat dokter gigi channel perlu ketahui Yang pertama akan ditentukan dulu diagnosis awal dari gigi yang bermasalah tersebut Jadi sebelum melakukan penambalan gigi dokter gigi itu akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh Apakah gigi yang bermasalah ini memerlukan tambalan atau tidak Jadi biasanya untuk mendukung pemeriksaan ini bisa saja dilakukan pemeriksaan visual menggunakan alat kemudian seringkali juga dibutuhkan ronsen foto untuk melihat kerusakan yang tidak terlihat secara kasat mata Yang kedua pada beberapa kasus diperlukan juga anestesi lokal atau bios lokal Tetapi pada kebanyakan kasus proses penambalan gigi itu tidak menyebabkan rasa sakit yang signifikan Jadi tidak diperlukan anestesi atau bios lokal Tetapi untuk memastikan kenyamanan dari pasien pada saat dikerjakan Selama prosedur dokter gigi sering menggunakan anestesi lokal untuk menghilangkan rasa nyeri Tetapi ini juga tergantung dari diagnosis giginya Langkah selanjutnya yaitu membuang jaringan gigi yang sudah rusak Jadi ini bisa berupa pengangkatan karies atau membersihkan area gigi yang rusak Biasanya dengan menggunakan burt Tidak usah takut ya sahabat dokter gigi channel dengan bunyinya memang begitu bunyinya Nah kalau ada yang bertanya boleh nggak dok nggak usah dibur Nggak usah dibersihkan langsung aja ditambal Nah sahabat dokter gigi channel sebelum ditambal itu giginya Bagian yang rusak harus dibersihkan dulu Kalau langsung ditambal sama aja bohong ya Masih rusak, masih kotor, banyak bakteri langsung ditutup Itu bisa menyebabkan rasa sakit Nah kalau lubang gigi atau bagian yang rusak dari gigi sudah dibersihkan Menggunakan alat bor tadi Dokter gigi akan mempersiapkan tambalan giginya Bahan tambalan yang umum digunakan saat ini yaitu resin komposit Atau yang disinar-sinar itu ya Kemudian bisa juga gelas ionomer Nah dokter gigi itu akan memilih bahan tambalan yang sesuai Berdasarkan lokasi atau ukuran kerusakan gigi dan juga tekanan kunyahnya Nah setelah dipersiapkan bahan tambalannya Alat-alatnya dan juga giginya Maka tibalah tahap aplikasi bahan tambalan ini Jadi bagian gigi yang sudah dibersihkan tadi Akan diisi dengan bahan tambalan Nah ini bukan cuma asal isi aja ya Tetapi dibentuk sesuai dengan bentuk anatomi gigi Jadi nggak rata aja gitu dibuat Nah gunanya apa? Dokter gigi melakukan hal ini untuk memastikan bahwa Tambalan diletakkan dengan presisi untuk mengembalikan bentuk gigi Dan juga fungsi normal gigi Nah setelah bahan tambalannya di aplikasikan Diisi ke dalam lubang gigi Bahan tambalan juga perlu disinari untuk proses pengerasannya Untuk bahan resin komposai Proses pengerasan ini membuat tambalan menjadi kuat dan juga kokos Sehingga dapat menahan tekanan kunyah Dan juga berbagai aktivitas dalam rongga mulut lainnya Nah setelah tahap pengerasan tambalan Maka perlu dilakukan penelesaian dan juga penilaian Jadi akan di finishing dan juga polishing ya Supaya tambalannya halus dan juga mengkilap Dan tentunya dokter gigi akan mengevaluasi hasilnya Untuk memastikan bahwa bahan tambalan ini terpasang dengan baik Dan gigi bisa berfungsi secara normal Dan tentunya juga perlu diperhatikan nih Estetika tambalannya kayak gimana Apakah tambalannya menggancal atau tidak Dan sesuai dengan warna serta bentuk asli dari gigi sebelumnya Nah setelah selesai proses tambal gigi Ini tugas dari pasiennya ya Yaitu perawatan lanjutan Dan selalu menjaga kebersihan gigi dan mulut Yaitu dengan cara mengikat gigi secara teratur Dua kali sehari pagi setelah makan Dan juga malam sebelum tidur Bisa juga dengan menggunakan dental floss atau benang gigi Untuk mempersihkan di bagian setelah-setelah gigi Biasanya kan kalau dengan sikat gigi nggak keluar semua bagian setelah-setelah giginya Jadi bisa dibantu dengan dental floss Atau bisa dengan berkumur Obat kumur dan selalu melakukan pemeriksaan rutin Ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali Jangan sampai oh ini ada tambalannya yang retak Oh ternyata ada bagian permukaan gigi yang lain Yang juga berlubang dan perlu mendapatkan perawatan Jadi sahabat dokter gigi channel Proses penambalan gigi ini merupakan prosedur yang umum dilakukan Untuk mengatasi rusakan gigi Dan memulihkan fungsi dan estetika gigi yang terpengaruh Nah dengan perawatan yang tepat Dan perhatian terhadap kebersihan gigi dan mulut yang baik Penambalan gigi ini bisa bertahan bertahun-tahun Dan juga kita perlu untuk menjaga kesehatan gigi Tetapi penting untuk berkonsultasi dengan dokter gigi Untuk mendapatkan rekomendasi yang tepat tentang perawatan gigi anda Oke, sahabat dokter gigi channel Demikian video ini Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua Saya dokter gigi Julia Tri Pamit undur diri dari hadapan anda Terima kasih, sampai jumpa Bye bye